Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin membuat buket Wisudah ya teman-teman Tema warna hijau Dan nanti teman-teman yang baru menemukan channel Mama Us Untuk silahkan subscribe ya Dan nyalakan notifikasi loncengnya Dan jangan lupa untuk like video ini Supaya Mama Us lebih semangat lagi dalam membuat Konten ataupun video selanjutnya Untuk langkah yang pertama Kita siapkan stereofoam ya teman-teman Ukuran 5x4 dan tingginya Ini 14 cm Kemudian tambahkan 1 boneka Yang sudah aku pasang dengan lidi Untuk cara pemasangan lidinya Ataupun tusuk satenya Bisa disaksikan di video Mama Us sebelumnya Jadi ini Mama Us langsung tancap-tancapkan aja Jadi pas pemasangan Untuk tusuk satenya enggak Mama Us video Tapi di video Mama Us sebelumnya Sudah ada ya teman-teman ya Untuk penataan snacknya Ini beda dengan video Mama Us sebelumnya Kalau yang di video Mama Us sebelumnya Itu Mama Us taruh di belakang semua ya Tapi hasilnya tetap cantik semua Untuk buket wisuda kali ini Kemudian kita tambahkan Ini namanya kertas wrapper ya Mama Us namanya seperti itu Kita potong kecil-kecil aja Ini tujuannya nanti untuk mempercantik tampilan Jadi untuk menutupi Tusuk satenya yang terlihat ya Jadi ini aku pasangkan dengan tusuk saten Nanti biar saat kita menancapkan Disturformnya lebih mudah Ini aku cuma rekatkan dengan selotip aja Selamat menikmati 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 Kekosongan yang ada di dalam buket Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati buket itu tertutup oleh kertas selupen buket yang memaus kali ini buat itu buket wisuda tema hijau ya jadi nanti ini kalau misalnya untuk ulang tahun tinggal nanti bonekanya diganti aja ya teman-teman tidak pakai toga seperti yang ada dalam video nanti pakai boneka biasa juga gak masalah jadi nanti disesuaikan dengan tema yang mau dikasih itu seperti apa misalnya untuk hadiah ulang tahun ataupun nanti untuk wisuda itu nanti disesuaikan nah ini untuk selanjutnya ini kertas selupen sisanya kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan ingat ya teman-teman untuk pemotongan kertas selupen itu sesuai dengan kebutuhan untuk menutupnya ini kertas selupennya kanan-kiri kanan-kiri ya jadi nanti usahakan ini tertempel dengan sempurna kertas selupennya boleh juga menggunakan lem bakar ya jadi tergantung keterampilan teman-teman itu sukanya pakai apa kalau mau sini memang lebih cepat pakai selotip ya jadi nanti tinggal tempel-tempel aja itu dan untuk kertas selupen itu juga macam-macam ya teman-teman ada yang mudah dibentuk ada yang dibentuk sekali itu lipatannya tidak mau hilang jadi itu yang kita lebih hati-hati lagi kalau ini yang kali ini ini selopennya itu mudah ya teman-teman jadi nanti kalau misalnya dibongkar kembali itu selopennya tidak terlalu rusak banget jadi tidak terlalu berlipat-lipat di video mama us sebelumnya memang di awal mama us membuat itu enggak terlalu sempurna tapi semakin kesini jadi kuncinya abad teman-teman jika kita nanti hasilnya rapi cantik ya untuk bugetnya kuncinya yaitu kita sering-sering membuat ataupun sering latihan ya teman-teman nanti memang di awal kurang bagus kalau enggak percaya cek aja di video mama us yang awal-awal yang membuat buget itu enggak terlalu rapi banget nah ini karena udah keseringan dapat pesanan terus akhirnya tampilannya jadi lebih cantik lagi jadi kuncinya memang kita harus sering-sering latihan membuat buget ya nah untuk selanjutnya ini semakin ke depan semakin potongannya lebih pendek ya karena nanti tampilannya dari belakang ke depan itu tampilannya dari tinggi terus agak pendek agak pendek terus nanti bagian depan itu pendek dan ini nanti ada tips khusus ya biar buget itu terlihat buget gembul gitu ya jadi nanti tampilannya itu gemoy banget si buget ini dan anak-anak remaja itu ya itu pasti seneng banget dikasih buget kayak gini ya kemudian ini untuk yang bagian agak depan ya ini memaus bentuk huruf S gitu ya jadi nanti bolak-balik aku lipat nah ini ya untuk yang sebelahnya juga nanti lakukan hal yang sama jadi bentuknya tidak lipat satu lipatan aja tapi bentuknya S ya depan belakang kita lipat nah ini ya kita pasang ini tujuannya nanti semakin ke depan semakin agak melebar mengembang gitu ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati yang baru menemukan channel Mama Us untuk silahkan subscribe ya dan jangan lupa tinggalkan jempolnya untuk like di video ini supaya Mama Us nanti lebih semangat lagi dalam membuat konten kreasi berikutnya ini ya teknik di bagian depan supaya nanti terlihat gembul ini dilipat-lipas seperti yang ada dalam video kita lipat-lipat kecil bagian bawahnya jangan lupa nanti untuk bagian tengahnya kita lebarkan ya jadi nanti buket akan terlihat gembul sebenarnya ini untuk kertas selopennya itu kemungkinan ya satu setengah itu cukup tapi karena ini semua bahan dari customer jadi aku habiskan aja jadi nanti di depan itu terlihat gembul banget ini aku full kan habiskan dua kertas selopennya ini jangan lupa untuk sisi yang sebelah kirinya juga kita lakukan hal yang sama kita solasi sampai dengan benar-benar nanti dia tertempel dengan sempurna ya teman-teman ya nah untuk pembuatan rok buketnya ini aku bentuk seperti yang ada dalam video aku bentuk A kemudian aku lipat-lipat kecil jadi nanti tujuannya biar itu roknya terlihat mengembang jadi selain bagian atas bagian bawahnya juga nanti kita terlihat mengembang ya teman-teman jadi nanti buketnya ini terlihat gembul banget nah ini ya jangan lupa kita rekatkan dengan sempurna selanjutnya ini sisa-sisa yang terakhir ya sisa-sisa kertas selopennya ini aku lipat-lipat juga nanti semakin ke atas nah ini ya jadi nanti roknya tingkat ya teman-teman berlayer gitu ya selamat menikmati nah ini yang aku tambahkan wrapper yang sudah aku potong menjadi dua bagian ini aku taruh dan aku lipat seperti yang ada dalam video ini tujuannya nanti tambah gembul dan mempercantik ini bisa menggunakan kain tile ya teman-teman kain tile salju, kain tile nanti ada glitternya juga bagus satu pun polos dan ini mamau sekali ini menggunakan wrapper bunga ya teman-teman nah ini untuk kanan dan kiri nanti kita lakukan hal yang sama nah nanti ya walaupun tadi belum dikasih wrapper ini sudah cantik ya teman-teman sudah gembul tapi ini aku tambahkan apa namanya wrapper bunga ini terlihat tambah gembul lagi ya jadi nanti buket wisudanya ini cantik banget tujuan dari penambahan ini nanti harganya kita kasih lebih mahal lagi tuh cocok banget ya dan ini hasilnya ya teman-teman ya buket wisuda tema hijau cantik banget dan gembul banget ya cocok sekali nanti bisa untuk ulang tahun untuk wisuda ya dan teman-teman juga bisa membuatnya sendiri terima kasih yang sudah menyaksikan di video mama us dari awal hingga akhir semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh